Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Meijorul Makmun Kali ini saya akan membahas tentang Aves dan Mamalia Penasaran kan? Sebelum kita membahas tentang Aves dan Mamalia Kita ketahui dulu pengertian dari Morfologi, Anatomi, dan Fisiologi Morfologi merupakan cabang dari biologi tentang penampakan atau bentuk luar tubuh makhluk hidup Kemudian, Anatomi merupakan cabang biologi tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup Sedangkan Fisiologi merupakan ilmu tentang fungsi ala tubuh makhluk hidup Yang pertama yaitu kelas Aves Kelas Aves adalah kelas vertebrata yang berdarah panas dan memiliki bulu dan sayap Disini saya mengambil contoh yaitu burung lovebird Kalau dasar Jawa yaitu burung lovebird Di 9 jenis spesies gunung angoparnis dari bahasa Yunani AGP yaitu berarti cinta Mereka adalah burung yang berukuran kecil antara 13-17 cm dengan berat 40-60 gram Dan bersifat sosial 8 dari spesies ini berasal dari Afrika Sementara spesies burung cinta kepala abu-abu berasal dari Madagaskar Nama mereka berasal dari kelakuan yang umum diamati bahwa sepasang burung cinta akan duduk berdekatan dan saling menyayangi satu sama lain Sifat pasangan burung cinta adalah monogami di alam bebas Umur hidup rata-rata mereka adalah 10-15 tahun Morfologinya seperti pada gambar berikut ini yang umumnya yaitu mereka memiliki paru, kepala, leher, badan, sayap, tungkai, dan ekor Paru yang digunakan untuk memakan makanan Kemudian sayap digunakan untuk mereka terbang Sedangkan ekor untuk menjaga keseimbangan mereka Selanjutnya yaitu anatomi Mereka memiliki paru, kerongkongan, tembolok, hati, lambung Lambung mereka ada dua yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunya Kemudian usus halus, usus besar, dan keluaka Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mamalia Di sini saya mengambil contoh sapi Sapi adalah hewan ternak anggota suku Bofidae dan anak suku Bofinae Sapi yang telah dikebiri dan biasanya digunakan untuk membacak sawak dinamakan lembu Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia Hasil sampingan seperti kulit, jerawan, tanduk, dan kotorannya juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia Di senjumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi Pengolahan lahan tanaman atau membajak sawah dan alat industri lain seperti peremas tebu Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama Untuk selanjutnya yaitu anatomi sapi Bisa dilatih pada gambar Ada esofagus, retikulum, abomasum, liver, pankreas, ada lambung, usus Sebagai hewan ruminansia, sapi memakan dan mencerna tumbuhan melalui fermentasi dalam sistem pencernaannya Lambung sapi terdiri atas 4 ruangan yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum Bahkan yang telah difermentasi dalam rumen kemudian diregurgitasi atau dikembalikan ke mulut untuk dipunya lagi Proses pengunyahan kembali inilah yang disebut ruminasi Selain kawin secara alami, pada sapi juga dilakukan iseminasi buatan untuk pemulihan hewan Iseminasi buatan atau IB dilakukan dengan penempatan semen dari sapi jatan ke dalam rahim sapi betina pada masa hersturs Masa kebuntingan pada sapi berlangsung sekitar 9 bulan Terkadang terjadi kesulitan melahirkan yang disebut distokia Di beberapa daerah Indonesia, anak sapi yang baru lahir disebut pedet Secara alami, pedet akan menyusu selama 7-8 bulan sebelum disapi Sekian pembaparan dari saya Kalau lebih baik saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!